Izin bertanya apakah orang yang berdoa dan berziarah kubur wali sanga Bisa membatalkan keislaman Seseorang yang melakukan ritual ziarah wali songo Ini ziarah yang tidak diancurkan dalam islam Bisa dikatakan ziarah bid'iyah Kenapa? Karena menentukan waktunya khusus Kemudian meyakini adanya fadilah di suatu tempat tersebut Nah mau dihukumi perbuatan ini syirik dan tidaknya sehingga membatalkan islam atau tidak ritual berikutnya Ketika dia berdoa di kuburan disitu Kemudian minta berkah di kuburan disitu Maka ini jelas membatalkan keislaman Ia dan billah Yang diancurkan ialah ziarah kubur secara umumnya Nabi bersabda Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur Sekarang ziarah lah kubur oleh kalian Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian mati Secara umum ya Ada pun yang kita saksikan zaman sekarang ritual ziarah wali songo Ini termasuk syuddur rihal Perjalanan jauh yang tidak diancurkan oleh agama Allah SWT Nabi bersabda La tushaddur rihal Illa ila thalathati masjid Tidak boleh melakukan perjalanan jauh Yang meyakini di tempat tersebut ada keberkahan tertentu Kecuali di tiga masjid Masjid al-haram Masjid nabawi Dan masjid apa? Masjid al-aqsa Selain di tiga masjid itu Tidak boleh Allahu ta'ala Al-Miswa